Presiden Jokowi Dodo menyaksikan penyerahan secara simbolis pesawat C-130J-30 Super Hercules dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf Angkatan Udara Mersekal Fajar Prasetyo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 24 Januari Pesawat dengan nomor ekor A-1344 itu dapat digunakan untuk keperluan perang maupun sipil Dengan kemampuan terbang selama 11 jam non-stop, pesawat itu seperti dikatakan Presiden Jokowi efektif digunakan di Indonesia yang memiliki banyak kepulauan termasuk untuk bandara yang memiliki landasan pacu pendek Burung besi buatan Lockheed Martin Global INC, Amerika Serikat itu dibekali dengan teknologi glass cockpit dan mesin Rolls-Royce AR2100D3 turboprop dengan kecepatan mencapai 356 KTAS Bisa mengangkut 120 prajurit dan ton kira-kira 20an ton Saya kira sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia Pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1344 merupakan pesawat keempat dari lima pesawat tipe serupa yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat TNI Angkatan Udara Pesawat kelima rencananya akan tibah di tanah air pada bulan April mendatang Tiga pesawat sebelumnya telah diserahkan kepada TNI AU secara bertahap yakni A-1339 pada 6 Maret 2023 A-1340 pada 22 Juni 2023 dan A-1343 pada 3 Agustus 2023 Dari Jakarta, Afra Augusti Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartakan